sepertinya sore-sore enak juga ya kita jajan yang manis legit oke saya pesan kepala butung satu sama pisang hijau satu ya oke pisang hijau dia pisangnya pisang raja oh pake pisang raja oh kalau butung dia pisang kepo bedanya di manisnya doang? manis dia kalau pisang, kalau butung dia manis dia agak asem nih oke karena kepo dia kan kalau pisang hijau pisang raja dia manis dia manis gula oh manis gula aduh foodies gak sabar ya mau menikmati sajian lezat dan segar dari kedai es pisang hijau daeng masko ini oh iya foodies di makassar pisang hijau tuh punya arti filosofis loh warna hijau pada kulit pisang melambangkan keanggunan sopan santun dan bertutur elok wah luar biasa ya kalau pisang hijau dibalut nih iya pake daung pandang daung pandang kalau pala butung? ya polos polos oh iya bahan-bahan yang digunakan deng masko natural semua loh kiri bisa dijamin nih kualitasnya jadi kipak ini pisang hijau pisang hijau pala butung oke pak thank you pak gua cobain nih pak oke foodies seperti biasa bawa perlengkapan sendiri eh cobain dulu sum-sumnya ini loh biasanya kalau pala butung kan kuncinya di sum-sum nah kunci dari es pisang hijau tuh si gugur sum-sumnya nah gimana nih fans orang tibur biasanya bilang vlah 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 iya bener manis kii enak kii lama kii ini buatnya sebenernya kii hmmm foodies kuala santannya legit banget dan gurih tapi gak ketinggalan nih rasa manis dari sirupnya beuh seger wah ada perbedaan nih orang kalo bikin pisang hijau tepungnya tuh bisa jadi keras bisa jadi yang empuk ini yang pilihannya empuk karena kan dibasak dulu bikin jadi kayak adonan yang kental gitu abis itu dibalut di atas daun pisang biasanya abis itu dibungkusin enak banget nih pisangnya manis lembut juga gak kematangan pokoknya pas banget makasar kii ini ini makanan asli makasarnya begini nih rasat ini kalo butung bedanya cuma di pisang kan tadi ya jadi pisangnya itu direbus dulu agak asem-asem gitu pisangnya agak asem-asem gitu pisangnya sekarang campur pake kulanya manis campur asem-asem dikit sama sirup dasyat ada kue cubit ini kue apa namanya kue ape kalo ini kue apa yang bawanya kue pancong kue pancong mas ini apa nih mas kue cubit siap ya mas thank you mas seperti biasa sebelum coba pake perlengkapan kita dulu oke guys rasa original hmm empuk kudis ini rasanya lumayan loh meskipun bukan baru dimasak ya tapi tetep empuk dan juga gak kempes manisnya pas tidak berlebihan oke lah bang hehehe saya rasa pandan warna doang pandan sama aja sama aja ada ada warna warna itunya apa rasa dikit-dikit rasa dikit-dikit ya ampun jangan dimarahin dong pan sabangnya namanya juga usaha supaya kreatif dong ya warna warni wap 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 enak nih guys tengahnya empuk pinggirannya itu crunchy karena emang dia baru bebas habis dimasak pake api kecil jadi pinggirannya itu keras gitu jadi gak yang gosong enak kok kue poncongnya dikasih apa itu? gula pasir wah harus pake gula pasir kan udah manis enggak ini gak manis tawar oh ini tawar iya dong fans agar semakin nikmat ditambahkan gula lagi supaya manisnya maksimal kayak kamu memang rasa asli kue poncong ini tuh gurih banget punis iya dong iya dong iya dong coba coba geser pake santan juga berarti ya oh iya bisa diatur lah kalo kalian gak terlalu suka manis bulanya dikurangin lanjut kita coba kue putri ayu yuk jajanan pasar ini juga gak kalah lezat nih rasanya manis gurih dengan taburan kelapa oh ini alternatif nih kayak gini bentuknya putri ayu kita cobain ya ini ada kelapanya nih teksturnya kayak kue bolu apa ya iya iya emang kayak kue bolu bu iya oh cuma dikreasikan aja bentukannya abis itu dikasih parutan kelapa muda ya manis ya manis sedeng lah harga boleh reach ya tapi rasanya gak reach jangan pindah-pindah channel ada yang enak-enak nih abis yang satu ini tetep dimakan reach